Bayi yang ditemukan di bawah pohon pisang dibungkus dengan switer yang sempat dikerumuni serangga ini ternyata dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. NR merupakan ibu bayi yang sempat menggegerkan warga perumahan Samarinda Hills itu kini telah ditetapkan pihak kepolisian sebagai tersangka. Pelaku yang masih berumur 18 tahun ini merupakan warga yang juga tinggal di perumahan Samarinda Hills, Blok E RT 25 rapak dalam lojanan ilir. Bahkan orang tua pelaku pun tak mengetahui NR sedang hamil hingga melahirkan. Ayah dari bayi ini pun masih belum diketahui. Kasus ini pun masih terus diselidiki pihak kepolisian. Yang terpenting saat ini adalah kondisi baik berada dalam keadaan. Kini pelaku disangkakan dengan pasal 76B Junto pasal 77B Undang-Undang tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pradika Danang, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.